Ya, pemirsa Direktur Utama RSUD Tarakan Dr. Hasbi Hashim, pada kamis yang mengumumkan secara terbuka di hadapan para awak media terkait dengan adanya 4 pasien yang diisolasi oleh rumah sakit umum daerah kota Tarakan. Di hadapan para awak media, Direktur RSUD Tarakan membenarkan terkait adanya 3 pasien yang telah menjalani isolasi di RSUD Tarakan. Namun ketiga pasien tersebut bukanlah pasien dengan pengawasan atau PDP, namun masih dalam status orang dengan pemantauan atau ODP. Bahkan salah satu dari tiga pasien tersebut telah mendapatkan hasil lab dari rumah sakit dan menunjukkan kalau si pasien hanya menderita tipes. Selain tiga pasien yang saat ini diisolasi di RSUD Tarakan, terdapat satu tambahan pasien baru yang juga saat ini sedang dalam pemantauan pihak rumah sakit. Diketahui jika pasien tersebut baru pulang setelah melakukan perjalanan dari Tawau, Malaysia. Dari hasil radiologi menunjukkan jika orang tersebut terinfeksi paru-paru. Namun untuk memastikan secara pasti pihak RSUD Tarakan masih menunggu hasil laboratorium dari Surabaya untuk menentukan pasien positif atau negatif. Jadi sampai sekarang kita baru juga membahas di pemerintah yang kita cek. Setelah kemudian kita sudah membahas tiga kali apa-apa yang harus kita lakukan. Nah untuk saat ini kemarin kan ada sudah tiga yang kami rawat dan itu sebetulnya masih ODP semua. Yang kasus pertama malah sudah keluar hasil pemeriksaan kita cuman memang dari hasil pemeriksaan COVID-nya belum ada tapi yang sudah ada keluar pemeriksaan kita yang disini dia terdiagnosis penyakit tinggi. Kemudian yang Dinda ini yang nomor dua itu yang perempuan yang usia 25 tahun itu juga masih ODP karena juga kita belum dapat hasil pemeriksaan COVID-nya belum. Kemudian kontak terdekatnya itu juga belum ada hasil pemeriksaan. Kenneth Helmia Rahab, TVKU